Yang kiri, yang hitam semuanya, kita tidak mencumpai adanya tanda-tanda kalsifikasi. Kalsifikasi itu menunjukkan bahwa dia adalah bekas pendidikan TV. Adanya bercak-bercak kalsifikasi, ya, itu bekas TV. Dan kita lihat, ini bedanya yang kanan, yang ini sama. Ya, ini kalau kita lihat, disini ada kalsifikasi, kalsifikasi, himithorax-nya itu menyempit. Kalau himithorax-nya menyempit, itu terjadi fibrosis. Dia biasanya, kalau kita melihat gambaran seperti ini, pada TV, biasanya dia dulu adalah penderitaan satu enkima, atau piothorax. TV dengan piothorax. Sehingga waktu dia berhiling, waktu dia sudah memperbaikan, dia meninggalkan sekuiti, lupa fibro thorax. Itu pada TV. Jadi, nampak bedanya, ya, TV yang jadi fibro thorax dengan kalsifikasi total. Gambarannya sama, jauh-jauh sama. Yang tidak kita lupai, yang menggaraktif oleh TV, insenus daripada TV masih sangat tinggi sekali. Sehingga kausal daripada TV, IPK real ini, sehingga digugainya adalah satu gigi. Kemudian, dilakukan pemisahan manutes, manutes, dan dan itu sih, kuat. Sampai 20 ribi. Kemudian, kita akarukan pemberian OAT. Ini pemberian OAT. Ini ada serial foto, saya tidak tunjukkan semuanya. Nanti terlalu lama, saya bicara. Cukup menanya sebelum dan sudah pengobatan. Kita lihat di sini sebelum, dan sudah pengobatan ini, nampak sudah mengecil. Dan seterusnya, ada foto lagi. Yang kasus yang kedua, pada wanita, juga 20 tahun. Tetapi di sini, kita lihat, dia juga menunjukkan gambar jatuh yang besar sekali. Pertama dengan yang tadi, kita lihat, kemudian kita konsul kembangnya kaji ruki, dan dilakukan teko, dan mengarah ke tabungan rongga. Yang tidak lindik adalah, rongga itu bagaimana isinya, apa dia kosong, jatuh. Rongga itu apakah ada air fridafat, ada cairan, tidak tidak rongga. Ketiga, apakah di dalam rongga itu ada masa, yang kita sebut astrathiloma. Apakah rongga itu bagaimana dindingnya? Dindingnya tipis sekali, seperti ini, atau dindingnya tebal, atau dindingnya tebal, tidak teratur. Jadi bentuk rongga itu bermacam-macam. Sehingga dindingnya daripada kakitas, dan lebih banyak itu, mulai daripada tipis, abses, astrathiloma, SIA, kemudian bisa juga astrathiloma, dan lain sebagainya. Banyak sekali dindingnya. Jadi salah satu ini sebenarnya, ini adalah tipis, tapi ini kena ada cairannya sedikit. Ini kena ada, kalau kita lihat teori-nya, pembentukan suatu kebeti, Kebeti itu mengalami perubahan mengambil, yaitu yang kita sebutkan, yaitu perkembangan, mulai dari integrasi, fase-fasenya, Sampai terbentuk suatu rongga, ada perunangan, pencairan, Dari peradangan, perunangan, pencairan, pengeluaran si cairan, Sehingga terbentuk kapita. Tapi kenangan dan sisai si cairan itu lada, ini pada tipis. Dan ini terbukti tipis kenapa, Kena hasil dari pemirsa sekuntung di tihannya dalam pesisinya. Ya, makanya seperti, meskipun ada cairan sedikit. Jadi ini biasanya, apa yang terjadi maktisimasi pada tipis. Kenapa bisa terjadi maktisimasi? Apa semua tipis yang akan memetensimasi? Tidak. Tipis yang terkena, jika terjadi maktisimasi, Itu akibat adanya aneurisma di dinding kapiti. Aneurisma dari pemudara. Pemudara apa? Pemudara arteri pulmonaris. Arti pulmonaris mengalami, yaitu aneurisma. Pada saat dia pecah di dinding, terjadi suatu perdara yang masih. Dan arti pulmonaris di dalam dinding kapiti. Maka itu disebutkan, yaitu perdara dari aneurisma. Rasmusen. Ini pendetasi. Rasmusen ini adalah pertama. Menyumpai keadaan ini yang disebutkan dengan aneurisma. Rasmusen. Pecahnya, arti pulmonaris pada aneurisma. Daripada arti pulmonaris. Ini ada diantara.